Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Indonesia, Rizal Ramli diketahui menerima undangan pernikahan putra bungsu Presiden Indonesia yaitu K.S. Sang Pangarap dan kekasihnya Erina Gudono. Namun, Rizal Ramli tampaknya tidak bisa menhadiri acara pernikahan K.S. Sang Pangarap dan Erina Gudono tersebut. Rizal Ramli juga terlihat mengunggah foto undangan pernikahan K.S. Sang Pangarap dan Erina Gudono di akun Twitter miliknya. Karena tak bisa hadir, Rizal Ramli pun turut mendoakan pernikahannya agar berjalan lancar. Namun yang membuat warganet heran, beberapa jam setelah acara syukuran pernikahan putra Jokowi yang dilakukan di Solo itu, Rizal Ramli kepergok nyinyir di media sosial. Ia terlihat menyinyiri rerkait pernikahan K.S. Sang Pangarap yang dianggapnya kelewat megah menyaingi acara hajatan Sultan Solo dan Jogja. Tak hanya itu, Rizal Ramli juga tampak menertawakan pernikahan K.S. Sang lewat sejumlah emotikon di cuitannya tersebut. Pesta mantuan lebih megah dan monark dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo. Tulis Rizal Ramli dengan menyematkan emotikon wajah ngakap. Tak hanya itu, ia juga membandingkan acara hajatan putra bungsu Jokowi itu dengan acara hajatan Kerajaan Inggris hingga Belanda. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan Kerajaan Inggris atau Belanda, metamorfosa, dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo, Sweet Raven. Tulisnya, nyinyirannya itu pun lantas ketahuan oleh sang kakak dari K.S. Sang Pangarap yaitu Gibran Rakabumi. Tampakannya Gibran tak mau membuang-buang waktunya untuk meladeni nyinyiran mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya Indonesia tersebut dan memilih hanya memberikan reaksi singkat. Namun menohok, Gibran Rakabumi hanya bereaksi dengan mentweet satu huruf saja. Cetus wali kota Solo itu dikutip lombok insider dari akun Twitter at Gibran garis bawah tweet pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Netizen pun merujak Rizal Ramli, Pak RR ini meski tiap hari nyinyir tapi masih diundang lo oleh Pak Jokowi, artinya Pak RR ini masih dihormati. Tapi ya gitu diundang gak mau dateng tapi malah sibuk nyinyir hehehe. Tulis akun at eben asteris 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 asteris. Diketahui bahwa sebelumnya, Rizal Ramli sempat pamer foto undangan yang diberikan Jokowi kepadanya melalui media sosial Twitternya. Meski tidak bisa hadir, iya men. Gungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah diundang dan turut mendoakan pernikahan kaesang. Mas Jokowi, terima kasih undangannya. Selamat, semoga berbahagia dan amanah. Maaf tidak bisa hadir, keburu akan ada acara di Riau. Semoga sukses. Tulisnya dikutip lombok insider dari akun Twitter at Ramli Rizal. Dan cuitannya itu pun sempat direspon oleh Gibran Raka Buming dengan sejuk. Enggeh Bapak, kami paham Bapak memiliki agenda yang super padat. Sehat selalu Bapak. Mohon doanya agar acara ini diberikan kelancaran. Matur nuun Bapak. Balas Gibran Raka Buming. Namun, tak disangka usai diundang dan tak bisa hadir. Ia malah menyinyiri pernikahan putra Bungsu Jokowi itu di media sosial. Melihat aksi nyinyir Rizal Ramli, netizen pun tak tinggal diam dan ikut mengomentari isi cuitannya tersebut. Kasihan dokter, Rizal Ramli sudah tua, sakit hati dan kebenciannya mengakar hingga ke otak dan hati nurani. Masa tua dihabiskan hanya untuk mencemooh, mencibir dan menghasut. Tulis akun Akeong garis bawah-garis bawah sudut pandang. Ambil positifnya saja udah Rizal. Banyak generasi muda anak dan keponakan kita yang belum tahu budaya dari berbagai daerah. Ini kesempatan bagi kita dan manca negara mengetahui beragam budaya Indonesia. Nanti kalau udah Rizal jadi presiden juga adat Minangkabau dibuat sarupo itu. Tulis akun at Max Deyulsola bijak. Asteris asteris asteris.